Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Kami dari kelompok 3 yang beranggutakan Saya sendiri Jeji Irawan Asrofateh Alia Isna Muginda Al-Husna Kami dari mahasiswa PPG Terajabatan Gelombang 1 Tahun 2022 Dari program studi pendidikan IPA Di sini kami akan menguapankan Penilaian atau evaluasi dari pemahaman Understanding by Design Pada kemampuan menerapkan atau mengaplikasikan Dengan 5 kriteria Understanding by Design memiliki penilaian yang terbuka Hubungan penilaian tersebut dan evaluasi tersebut dalam UPD Akan berkonstruksi pada penilaian secara formatif Diketahui bahwa penilaian dan evaluasi yang berbasis UPD Akan memiliki memudahkan juga dalam pembelajaran terkait kemampuan menerapkan Dimana menerapkan tersebut akan diaplikasikan pada unjuk kerja Seperti diskusi Presentasi Pembuatan artikel ini Pembuatan desain Mapping Kemudian Pembuatan dalam Berkomunikasi Maka dalam penilaian tersebut dan evaluasi tersebut dalam UPD Dalam pemahaman tersebut akan mempunyai nilai konstribusi yang cukup besar Proses penilaian untuk kerja pada berdasar didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria pemahaman UPD dalam 6 aspek Yaitu penjelasan, interpretasi, empati, perspektif, kemudian pengetahuan diri Salah satu aspek penilaian dan evaluasi yaitu aplikasi atau mampu menerapkan yang memiliki lima kriteria yang dicapai Seperti efektif, efisiensi, adaptif, kemudian fasi, dan anggun Lima kriteria tersebut adalah Satu, efektif Dalam kriteria efektif menggunakan penilaian yang dikembangkan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku dan keterampilan yang diharapkan untuk muncul dalam diri peserta didik Sesuai dengan tujuan yang diharapkan Indikator dalam penilaian efektif yaitu bagaimana kecepatan dalam penguasaan dalam konsep dan kecepatan untuk kerja Dua, efisiensi Dalam kriteria efisiensi menggunakan penilaian terhadap peserta didik berdasarkan penggunaan sumber daya seperti biaya, waktu, usaha, maupun tenaga Dimana dalam menerapkannya nanti tujuan pembelajaran ini dapat muncul dan dapat mencapai, tercapai Kemudian indikator dalam penilaian efisiensi yaitu bagaimana mencapai penilaian dalam sumber daya ini secara maksimal Ketiga, fasih Dalam kriteria fasih ini menggunakan penilaian yang dikembangkan untuk mengukur kelancaran peserta didik dalam berbicara Dimana indikator penilaian efisiensi ini yaitu bahwa peserta didik mampu menjelaskan dengan mudah, cepat, dan ekspresif tanpa mengalami sedikit kesulitan dalam memahami konsep Keempat, yaitu adaptif Dimana dalam kriteria adaptif ini menggunakan penilaian yang diharapkan untuk mengukur penilaian peserta didik sesuai dengan lingkungan atau situasi tertentu Dimana indikator dalam penilaian ini yaitu peserta didik mampu memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita Atau peserta didik dapat memanfaatkan peristiwa dimana dalam penyampaian nantinya akan sesuai kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan Kemudian yang kelima yaitu anggun Dalam kriteria anggun menggunakan penilaian yang dikembangkan untuk mengukur keindahan yang disajikan dalam pelaporan hasil kerja peserta didik Dimana indikator dalam penilaian ini yaitu kreativitas dan kerapian Oke itu penyampaian dari kelompok kami, kelompok 3 terkait mampu menerapkan atau mengaplikasikan dalam pemahaman understanding by design Bila ada kesalahan pada tutur kata dan kata-kata kami, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati